Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep Cara membuat kering kentang yang kriuk dan tahan lama Ini tuh rasanya enak banget, pedas dan manis jadi satu Cocok sekali ya dijadikan untuk stok lauk sahur ataupun buka puasa Atau bisa juga dijadikan ide jualan ya Yang mau tau resep dan cara buatnya Yuk simak videonya sampai habis Pertama-tama siapkan dulu kentangnya Disini aku pakai 2 kg kentang ya Dan untuk ukuran kentangnya disini aku pakai ukuran sedang ya Selanjutnya untuk kentangnya kita kupas kulitnya Setelah selesai dikupas semua, selanjutnya kentangnya kita cuci hingga bersih Nah ini dia kentang yang sudah kita cuci bersih ya Selanjutnya disini aku siapkan air secukupnya dan juga aku kasih apu ya kurang lebih sebanyak 1 sendok makan Dan untuk apunya kita larutkan dengan air ya Lanjut kita potong kentangnya tipis-tipis Lanjut kita potong kentangnya tipis-tipis Untuk memotong kentangnya disini aku pakai pisau biasa ya Atau kalian juga bisa pakai serutan Untuk tingkat ketipisannya kurang lebih seperti ini ya Selanjutnya kentangnya kita rendam dengan air apu Lakukan proses yang sama hingga selesai Setelah selesai diiris tipis-tipis Selanjutnya kita rendam kurang lebih selama 15-20 menit Dan setelah itu baru kita cuci kentang hingga benar-benar bersih Di tempat lain disini sudah aku siapkan minyak kurang lebih sebanyak 1 liter ya Yang sudah aku panaskan sebelumnya Setelah minyaknya sudah benar-benar panas Selanjutnya kita masukkan kentangnya Tunggu kentangnya hingga agak kokoh Lalu setelah itu kita aduk-aduk sebentar ya Setelah kentangnya sudah benar-benar kokoh Dan warnanya pun sudah agak kecoklatan ya Selanjutnya kita aduk-aduk terus Biar kentangnya enggak gosong Kita goreng kentangnya hingga benar-benar kering ya Atau hingga warnanya kuning kecoklatan Dan untuk menggorengnya masih sambil kita aduk ya Dan setelah kentangnya sudah benar-benar kering Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan Dan lanjutkan proses menggorengnya hingga selesai Lanjut siapkan bumbunya Disini aku pakai cabai keriting sebanyak 12 buah 5 siung bawang merah 10 siung bawang putih Dan 4 putih kemiri Selanjutnya untuk bumbu akan aku blender Lanjut disini sudah aku panaskan minyak secukupnya Untuk mengoseng bumbunya Setelah minyaknya sudah panas Selanjutnya kita masukkan bumbu yang kita blender Selanjutnya kita masak bumbu hingga bumbunya matang Atau hingga mengeluarkan bau harum Setelah bumbunya sudah mengeluarkan bau harum Atau sudah matang Selanjutnya tambahkan seasoning Masukkan 1 sendok teh garam 1 bungkus micin Boleh di skip ya kalau nggak suka 1 bungkus masako rasa sapi 180 gram kula pasir Lalu tambahkan air sebanyak 200 ml Selanjutnya kita aduk bumbu Dan kita masak hingga gula pasirnya larut Atau hingga menjadi karamel ya Untuk memasak bumbunya harus tetap kita aduk ya Biar si bumbunya nggak gosong Setelah bumbunya sudah mendidih seperti ini Tandanya gulanya sudah jadi karamel ya Selanjutnya matikan api Lalu setelah itu kita masukkan kentang gorengnya Jadi untuk proses mengaduknya Api kompornya sudah dalam keadaan mati ya Selanjutnya kita aduk hingga bumbunya menepel dengan kentang Setelah tercampur selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah Nah ini dia kering kentangnya sudah jadi Setelah sudah adem Selanjutnya kalian bisa pindahkan ke dalam toples ya Biar keriuknya tahan lama Dan untuk kemasan ide jualan Kalian bisa pakai plastik standing pot seperti ini Yang isinya seberat 85 gram Yang kalian bisa jual dengan harga 7 ribuan Atau tinggal disesuaikan saja ya dengan modal Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Selamat mencoba dan wassalamualaikum Selamat menikmati